Selamat datang dan bermain di Taman Semua Teman Taman Domekado Bersama Oni Astro B.A.B.O. Krik dan Cis-Cis Tentang banyak hal di Taman Untuk Semua Teman Di Taman Domekado Seru banget ya tadi Seru banget Luar biasa Krikit Kamu kenapa? Krikit gak bisa tidur Kenapa Krikit gak bisa tidur? Soalnya hati Krikit rasanya berat Kangen sama keluarga Jadi gak bisa tidur deh Kakuin, Kakuin Bella ada ide Apa itu idenya, Bella? Gini, gini Kita nyanyikan saja sebuah lagu Supaya Krikit bisa cepat tidur Gimana? Oh iya, aku ada lagunya, Bella Semoga bisa membantu Krikit tidur nanti Iya, iya, iya Kupajamkan mataku Mencoba tuh terlelah Lelah rasa tubuhku Ingin tidur yang nyenyak Kucoba tuh lupakan Semua kisah hari ini Cerita yang ku alamu Kadang bikin aku kesal Tiba-tiba aku mulai Menembus lapisan awam Ku hampaskan semuanya seriku Aku terbang ke atas bulan Memeluk bintang-bintang Bahaya rasa hatiku Ku bayangkan diriku Menjadi yang ku mau Ingin rasa hatiku Mengwujudkan anganku Tapi kadang semuanya Asam muda yang ku tinta Kisah ini Ku bikin berat Aku bikin aku kuat Tiba-tiba aku melayang Menembus lapisan awam Ku hampaskan semuanya seriku Aku terbang ke atas bulan Memeluk bintang-bintang Memeluk bintang-bintang Bahaya rasa hatiku Hei Hei Seketika Ku melihat Seorang putri baik Hati Hati Dia mendekat Ke arahku Mengajakku Untuk Berdansa Tiba-tiba Tiba-tiba Terbangun Dari mimpi Indahku Disambut Senyum Mentari Ku Lempaskan Semua sedihku Menyambut Hari yang baru Bahaya rasa hatiku 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 Indah suka Shhh Kita berhasil ya Halo teman-teman Selamat datang di WDM Waktu Domi Kado Memasak Hari ini kita mau memasak apa Bel? Kita akan memasak Masak apa? Kita akan memasak Puding warna Warni Wow Pasti enak itu Pasti enak dong Ya Dan gampang banget loh Bikinnya Kita bikin sama-sama ya Bahannya apa saja Diperlukan Kak Anggi ya? Hmm Bahannya Yang dibutuhkan Untuk membuat Puding warna-warni Adalah 120 gram Gula pasir Lalu ada 1 sasiat Agar-agar Ada 800 ml Susu cair Full cream Dan 1 sendok teh Vanila cair Ditambah lagi Ada 1 sendok makan maizena Air mineralnya Jangan lupa Ada pewarna makanan juga Bebas pilih Terus Jangan lupa juga Jatakan pudingnya Dan Ada banyak topping yang bisa kita pilih Contohnya nih Ada buah-buahan Hmm Ada serea Ada mesjes juga Dan snack ikan Hmm Cis-cis Kamu kedondong Gak nyambung dong Hmm Ya udah Kak gimana cara buatnya? Cara buatnya Gampang sekali Tapi temen-temen bacain cara bikinnya untuk temen-temen di rumah ya Ya Oke Pertama-tama Masukkan Susu cair Lubuk agar-agar Lula pasir Dan vanila cair ke dalam satu wadah Masak dengan api sedang Dan aduk-aduk supaya semuanya menyatu Nah Sambil diaduk-aduk Masukkan maizena cair ke dalam wadah Aduk terus hingga mendidih Hmm Mendidih itu apa ya? Mendidih itu sampai 100 derajat celcius Panas Hmm Nah Kalau sudah mendidih nih Matikan koper Lalu Diamkan adonan puding Sampai tidak terlalu panas Oke Sekarang waktunya kita mencampur pudingnya dengan pewarna makanan Sesuai sama yang kalian suka Wah seru sekali ya Seperti waktu itu Kita mencampur warna baju beya ya Iya juga ya Beyo Atau Cis-Cis mau warna apa? Cis-Cis warna ungu boleh? Boleh dong Ungu Kalau Beyo Mau warna apa ya? Beyo Warna Warni Warna-warni Boleh juga Oke Kita tuangin dulu ya Pewarna makanannya Oke Sekarang kita bisa pilih cetakan pudingnya Kalau Beyo Sama Cis-Cis Mau catakan puding yang mana? Beyo Yang kura-kura Oke Kalau Cis-Cis Hmm Yang mana Ayo 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 atau dipilih Cis-Cis Cis-Cis mau yang apa aja yang tersisa Hmm Oke Kalau gitu selanjutnya Langsung aja ya Kita masukin pudingnya Ke catakan puding Wah Udah jadi pudingnya Wah Pudingnya lucu Sekarang Kita tinggal hias Dan tambahin dengan topping yang kita suka Beyo sama Cis-Cis maunya apa? Hmm Strawberry Strawberry udah Strawberry Oke Strawberry Gak ada Cis-Cis Apa? Meses aja Meses Meses boleh Meses warna-warni Wih seru deh Sekarang Tinggal kita makan Gimana? Bikin puding warna-warninya Gampang kan Dan enak juga loh Ya kan? Iya gampang Hmm Teman-teman di rumah Boleh juga membuat puding warna-warni Seperti ini Iya Ya Sekian WDM Waktu Domi Kado memasak Iya Jangan lupa ya Untuk share Subscribe Dan nyalakan lonceng channel Youtube Domi Kado ya Oke Sampai jumpa Di Taman Domi Kado Dadah Dadah Halo teman-teman semua Wah Hehehe Nah Apa kabarnya nih teman-teman? Pasti baik kan? Nah Untuk mengisi Waktu liburan teman-teman semua Gimana kalau hari ini Kita akan Bereksperimen Wah Hari ini eksperimen apa Astrobek? Nah Nama eksperimennya Air berjalan Wah eksperimennya seperti apa sih? Oh gini Astrobek kasih tau caranya ya Bila sama Krika nanti ikutin aja Ya Oke Dan teman-teman di rumah boleh coba juga Hehehe Kita cuma butuh 7 gelas transparan Air Warna makanan Warna merah Kuning Piru Sama tisu dapur Wah Terus terus abis itu diapain Nah caranya ya Nih Letakkan 7 buah gelas dengan sejajar Lalu isi 4 gelas dengan air Sampai 3 per 4 penuh Dan 3 gelas lainnya Biarkan kosong Susun gelas secara selang-seling Isi kosong Masukkan pewarna makanan ke dalam air Untuk menghasilkan segelas air berwarna kuning Merah Dan 2 biru Lipat tisu menjadi persegi panjang Lalu masukkan ke dalam 2 gelas yang bersebelahan Seperti jembatan Ya kan Hehehe Nah Abis ini Kita tunggu deh Kira-kira Apa ya Yang akan terjadi Hehehe Hehehe Penasaran Hehehe Beberapa saat kemudian Hehehe 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 Ini keren banget asrobek Hehehe Warnanya Hehehe Keren kan Keren kan Iya keren banget Hehehe Ini eksperimen ini itu Salah satu contoh Yang dinamakan dengan peristiwa Kapilaritas Yaitu gedala Naik Turun Permukaan cairan Melalui rongga Yang sempit Hehehe Jadi dikarenakan tisu itu kan Punya celah-celah yang sempit Nah air itu bisa terserap Dan berpindah Dari gelas yang satu Ke gelas lainnya Terus karena Gelasnya isinya warna Warni Maka Warna primer tadi Yang berbeda itu Bercampur Dan menciptakan warna Selinder Ada ungu Jingga Hijau Ya kan Iya 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 Aduh Kita jadi tambah ilmu baru Nih Hehehe Terima kasih Astrobek Udah mengisi waktu luang kita Dengan kegiatan yang seru Sama-sama Kriket Sama-sama Hehehe Nah nantikan keseruan lainnya ya Di eksperimen Astrobek Hehehe Dan jangan lupa teman-teman Share Subscribe Dan Nyalakan lonceng channel Youtube Domi Kado Hehehe Hehehe Dadah Gista Haaaaaaa Eh mana sih Halo Kriket Halo Chis, Soph Halo entrepreneurship Aduh mana ya Chis, Chis lagi cari apa Chis, Chis? Chis, Chis bingung nyari pensil cheese cheese di sini berantakan Oh iya pasti kalau mejanya berantakan kayak gini bakal susah cari pensil cheese cheese ah kakak punya ide supaya cheese cheese lebih mudah cari pensilnya gimana caranya kita ubah ini semua jadi tempat pensil dinosaurus Wah kriket tahu caranya Oh iya ya udah kalau gitu kita bikin bareng-bareng ya tapi kriket yang jelasin ke teman-teman semua Oh boleh boleh pertama-tama kita cuma membutuhkan alat dan bahan sederhana di sekitar kita seperti gunting kulit kertas bidang dan kertas warna-warni Wah udah ada semua ini untuk cara buatnya pertama-tama kita buat pola kepala dinosaurusnya dulu ya kemudian keting jangan lupa digambar mata dan mulutnya tidak terlihat seperti dinosaurus malah kayak ular sabar dong cheese cheese nih sekarang kita cari benda berbentuk tabung untuk tempat menaruh pensilnya tabung itu apa ya tabung itu cheese cheese adalah balon ruang tiga dimensi yang terbentuk dari dua lingkaran di atas dan di bawah sama satu persegi yang mengenilingi kedua lingkaran tersebut coba ya mana ya contohnya ya yang bentuknya tabung ini ini ah iya benar ini ini bentuknya tabung wah keren cheese cheese nah sekarang kita satukan deh semuanya dengan menempel tabung-tabung ini menggunakan lem biar makin mirip dinosaurus kita bikin badannya lagi menggunakan piring kertas oh gitu yang kita potong setengah lalu lalu kita warnai deh warnanya hijau deh ambil stiker berbentuk lingkaran lalu tempel di kertasnya selanjutnya kita buat duri-duri dengan kertas berbentuk setengah lingkaran juga tinggal kita buat kertasnya nah udah keliatan kan bentuk dinosaurusnya ya juga ya dan jadi deh wow nah jadi deh iya sekarang mejanya udah jauh lebih rapi dan kita punya tempat pensil bentuk dinosaurus iya kayak dinosaurus iya nah ini bukan nih pensil cheese cheese yang cheese cheese cari oh iya ini iya karena kita sekarang udah punya tempat pensil jadi semua alat tulis kita bisa kita taruh di sini dengan rapi supaya nanti kalau cheese cheese cari lebih mudah carinya ya betul gimana mudah kan bikinnya ya mudah teman-teman di rumah juga coba buat ya jangan lupa kirim foto karya kalian kemudian tag media sosial domikado underscore ide nanti yang beruntung akan dapat hadiah dari teman-teman domikado wah adik kalau begitu sampai bertemu lagi di aktivitas berikutnya ya oh iya jangan lupa subscribe like share dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan keseruan lainnya dadah semuanya dadah halo 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 Bu, abe selima dasar itu apa Astrobek? Jadi abe selima dasar itu adalah sebuah permainan tradisional yang bisa melatih kemampuan berbahasa kitan. Astrobek kasih tau dulu cara bermainnya kali ya. Pertama, tentukan kategori kata yang nanti harus disebutkan. Lalu, masing-masing mengeluarkan jari-jarinya sambil mengatakan abe selima dasar. Lalu, tentukan awalan huruf yang akan digunakan dengan cara menghitung total jari yang dikeluarkan. Nah, teman-teman harus aduk cepat nih. Mengatakan nama sesuai kategori dengan awalan huruf yang telah ditentukan. Cis-Cis masih bingung. Oh, enggak apa-apa Cis-Cis. Kita coba bermain aja dulu. Ya, ya, ya. Kita mulai. Ya, ya. Kita mulai dengan nama buah-buahan. Nama buah-buahan. Oke. Oke, ya. Ya, Pak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M. Buah-buahan apa yang berawalan huruf M? Misalkan, angga. Ah, kemangi. Melon, melon, melon. Mereka, kisah. Mengkudu. Wah, semuanya hebat. Besar semuanya. Ah, selanjutnya nama-nama apa ya? Apa ya? Nama-nama betot. Eh, itu sih kis-kis aja yang tahu. Nama-nama hewan aja. Ya, ya, ya. Nama-nama hewan ya. Nama-nama hewan. Ayo, kita coba. A, B, C, L, I, M, D, A, S, R. A, B, C, D, E, F, G, H, D, J, K. K, hewan-hewan apa yang berawalan huruf, kak? Ah, 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 kem, kem. Ah, 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 kerah, kerah. Ah, 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 kambing. Coba, cus, cus, coba. Kriket. Ah, kriket itu berawalan dari C, tahu. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wah, wah, iya, keren banget semuanya ya. Iya, eh, eh, main lagi yuk, main lagi yuk. Ah, main lagi ya. Ayu-ayu. Sekarang nama-nama apa? Ah, boleh usul nggak? Apa? Eh, nama negara. Ah, oke. Ayah, coba. Ayo-ayou. A, B, C, 5, dasar A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, M, O, P P Negara-negara apa yang berawalan huruf P? Bia, 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 Bia Apa? Perancis Palatia Portugal Coba Apa ya? Cis, cis, cis Ini apanya sorbet? Perut Buang te Huruf te nya di luar Perut Peru Lagi, lagi, lagi Lagi Asyikin, asyikin Lagi, lagi Selamat datang di perlombaan Taman Domi Kado Aduh, cis, cis masih ngantuk nih Hari ini kita mau ngapain, Beo? Nah, karena sebentar lagi 17 Agustus Kita harus berlatih nih Sebelum kita melawan Taman Sebelah di perlombaan nanti Setuju, setuju Setuju Nah, sekarang kita bagi kelompok yuk Iya, iya, iya Bia, Bia, Bia Bia dengan cis, cis Kalau kreket sama astrobek Siap ya Siap Oke Lomba pertama adalah Lomba tarik Lomba Lomba ini berguna untuk melatih kekuatan dan kekompakan kita Tapi bagaimana cara mainnya, Beo? Nah, cara mainnya Kedua tim menarik tali ke arah tim masing-masing Siapa yang berhasil menarik sampai pita di tengah tali Tambang ini melewati tanda yang sudah ditentukan Maka tim tersebut akan menang Cis, cis Kita pasti bisa Nanti tarik yang kuat ya Nah, semuanya sudah siap Iya Oke Sampai-sampai Perkembangan kali ini dimenangkan oleh Astrobat dan Kriki. Cis, ngantuknya nanti dulu. Kita masih harus main supaya kita menang. Ya ini kan waktu tidur siangnya Cis. Ayo Cis, kamu pasti bisa. Ayo main lagi. Nah selanjutnya kita masuk perlombaan yang kedua. Yaitu lomba makan kerupuk. Semangat Cis. Aturannya dulu dong. Nah kalau ini caranya adalah setiap tim adu cepat. Memakan kerupuk yang digantung di atas kepala kalian. Nah tim yang berhasil menghabiskan kerupuknya duluan, ialah yang menang. Oke oke oke. Boleh pakai tangan deh. Eh tidak boleh. Ayo kita mulai. Siap? Sedia? Tunggu. Kenapa? Belum mulai. Sabar dong. Maaf maaf teman teman. Kita ulang ya. Siap sedia mulainya. Siap. Siap. Sedia. Kulai. 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 Ayo ayo ayo… Yes maaf. Ayo ayo… wirāa… Pemenang untuk lomba kerupuk adalah Bedar Chisdi. Yeay! Ya! Gendang-gendang! Maaf ya Strobek, Kriket susah mengkapai kerupuknya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Kriket, Strobek juga susah banget. Mau ngigit kerupuknya malah kehalang sama helm. Tidak apa-apa Strobek, Kriket. Menang atau kalah, yang penting kami juara. Cis-cis! Maksudnya menang atau kalah, yang penting kalian sudah berusaha yang terbaik. Kita pemenangnya. Tetap kita pemenangnya. Eh tapi yang paling penting kita semua bersenang-senang! Yeay! Seru-seru-seru! Halo semuanya! Apa kabar? Hai Strobek! Hai semuanya! Kriket sisis dan juga bel! Hari ini aku mengajak teman-teman semua untuk bermain... Tobak judul aku! Yeay! Keren! Aku punya teman spesial hari ini. Siapa Bea? Siapa ya? Penasaran ya? Ya Lala! Baiklah semuanya! Inilah dia Lala! Yeay! Halo Lala! Halo Lala! Hai semuanya! Lala siap bermain tebak lagu? Siap! Siap kita mulai ya! 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 Nanti Bea akan menyanyikan sebuah nada lagu dan kalian menebaknya. Oke! Bea mau nyanyiin lagu apa? Rahasia nanti Lala harus menebak ya. Oke Bea! Dengarkan baik-baik semuanya inilah dia lagu pertama. Apa ya Lala lagu apa ya? Pada hari Minggu! Judulnya apa? Apalah? Ada yang tau? Astrobek Dau! Judulnya Naik Dau Mak! Heee! Baik sekali! Ayo kita nyanyikan bersama-sama Lala! Dua! 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 Tiga! Pada hari Minggu kutut ayah ke kota! Naik jaman istimewaku duduk di muka! Astrobek tadi menjawab benar dapat nilai satu! Yeay! Yeay! Sudah siap untuk lagu selanjutnya? Dengarkan baik-baik ya! Oke kita dengarkan! Apa ya Lala? Bawa ku ada lima! Yeay! Kita nyanyikan lagu balonku ya! Ayo! Dua! Tiga! Balonku ada lima! Lupa-lupa warnanya! Hijau kuning gelap buru! Merah muda dan biru! Merah muda belus balon Hijau! Ketor! Yeay! Sangat kacau! Balonku tinggal empat! Kupegang erat! Erat! Yeay! Lagi be! Lagi? Ya, lagi! Dan inilah dia lagu ketiga. Lala sudah siap? Sudah siap, siap. Apa ya, Mama? Bukakan tua kayaknya. Ada lagi yang tahu jawabannya? Gugul. Bea pakai loh. Bea, Bea, Bea tahu, Bea tahu. Apa, Bea? Topi saya mudah. Bea benar. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Satu, dua, tiga. Topi saya mudah. Bunda topi saya. Kalau tidak bunda. Bukan topi saja. Benar sekali, luar biasa. Teman-teman bersiap-siap. Mari kelepak api kayaknya. Ada lagi. Oh iya. Apa Lala? Tutup. Tutup. Lala. Ayo kita nyanyikan Lala. Satu, dua, tiga. Mari kelepak api. Tutup. Siap. Tidak turun. Tidak bandung. Tidak nyanyikan. Bolehlah naik dengan baju mag. Ayo kawan, berkas naik. Berhenti lama. Lala hebat deh. Iya. Cis CIS belum dapet poin nih Cis Cis belum dapet poin Coba Lala kasih semangat ke Cis Cis Ayo semangat Cis Cis Terima kasih, Cis 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 Baiklah個vegitu kita tebak lagu yang terakhir ya Lalaja Oke Teman teman semua siap? Siap Tau, tau, tau. Itu lagunya Cis-Cis. Apa coba? Lihat kebunku. Ayo kita nyanyikan. Pemanggungan. Ayo kita nyanyikan lagi. Satu, dua, tiga. Lihat kebunku. Pada cerahnya. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua. Mawa berhati semuanya indah. Keren, 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 keren. Sangat keren, makasihlah. Sudah keren, Taman Domi Kado. Terima kasih. Dan teman-teman yang di rumah juga. Terima kasih sudah datang ke Taman Domi Kado. Teman-teman pasti di rumah. Bisa mendapat semua lagu tadi ya. Betul. Sampai jumpa lagi di Taman Domi Kado. Tadi, ya. Tadi, ya. Sampai jumpa lagi di Taman Domi Kado. 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 Terima kasih.